Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Serenta pada 27 Juni nanti Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Sampang, Madura telah melakukan pelipatan dan sortir kertas suara yang melibatkan 300 warga setempat yang tidak memiliki pekerjaan tetap Kertas suara yang disortir sesuai dengan jumlah orang daftar pemilih tetap di wilayah Sampang yaitu 830.499 pemilih tetap dan jumlah total kertas suara calon bupati dan wakil bupati serta calon gubernur dan wakil gubernur jatim 826.170 kertas suara termasuk kertas suara jadangan Sementara puluhan kertas suara yang rusak akan diberi tajarakan kemudian kembalikan ke pihak persetakan guna dapat diganti dengan surat suara yang baru Pelipatan dan surat suara calon bupati serta wakil bupati dan calon gubernur serta wakil gubernur ini diselenggarakan sampai 3 hari nanti Rossi Abdillah, JTV